di begini terus bolak-balik itu di bahasa Arab maka dalam bahasa Arab kalau kita bolak-balik begini itu namanya taklib di bolak-balik sesuatu yang bolak-balik sesuatu yang bolak-balik apa yang membuat dia tidak bolak-balik? jika ada penahannya ini jika ada penahannya mungkinkah dia bolak-balik? tidak ada jika ada penahannya penahannya cuma satu nama itulah ala bidhikillah itulah hakikatnya namun kita masih ada yang lain ada kolbu pada ruh ruhani ini berasal daripada ruh yang Allah hembuskan yang merupakan amrullah rahasianya Allah dia mesti berpulang kepada Allah berpulang kepada ruh alamul amr kata Imam Buzali alamul amr alamnya amr apa alamul amr? itulah rahasia Allah maka ada ungkapan ini boleh dibaca sama-sama al-jismu fi'lullah jawab sama-sama al-jismu fi'lullah al-qalbu ismullah al-qalbu ismullah al-sirru sifatullah al-ruhu amrullah ada empat al-jismu tubuh jismu ini fi'lullah perbuatannya maka dia pulang menjadi tanah karena itu asal perbuatan kolbu tidak pulang ke tanah dia pulang ke nama Allah karena Allah meletakkan namanya di kolbu itulah sebabnya kolbu ini gelisah jika nama Allah tidak masuk ke dalamnya seperti dompet kita gerak-gerak kalau tidak ada isinya ya cardnya itu kartu ATMnya itu itu kayaknya motorbank kalau tidak ada isinya gelisah supaya tenang bagaimana isi ini ayat Allah jika urusan duniawi kita senang isi dompet dompet digital sekarang dompetnya di handphone betul maka isilah dompetnya kolbu kolbu itu mata uangnya cuma satu nama Allah tapi nama Allah itu serinya banyak ada Allah ada Rahman ada Rahim ada Kudus ada Salam semua itu adalah mata uang yang menyenangkan kolbu itulah makna ayat Allah itu dalam bahasa Arab ada seni Allah berkara ketahuilah Allah biasanya jar majurur bi zikrillah itu objek ditaruh di belakang sekarang ditaruh di depan why limazah kenapa Allah sedang ingin hanya fokus seperti lafaz Ar-Rahman fokuslah pada Ar-Rahman bukan pada is tawa fokuslah pada zikrullah ala bi-zikrillah tatma'il lul kulud jangan cari tenangnya cari namanya inilah kesalahan murid mengaji jamaah mencari yang dicari ketenangan keliru yang dicari pulangkan kolbu kepada namanya pulangkan kolbu kepada nama Allah kenapa kolbu ini baina isba'in min asabi rahman Allah bukan benda maka jika disebut jari-jari Tuhan itu tidak masalah karena Allah bukan fisik kalau jari saya ini tapi kalau jari Allah bukan ini hanya Allah yang tahu makna dan hakikatnya kolbunya manusia kuluhu badi adam bayna isba'in min asabi rahman antara antara dua jari-jari Allah yang maha pengasih kalau ada benda di jari-jari kita itu berarti gampang dibolak-balik kapan Allah tidak bolak-balik lagi kolbu jika sudah ada namanya maka Allah itu bolak-balik kolbu supaya yang yang punya kolbu sadar bahwa kepunyaan dia kepada kolbu tidak mutlak Allah yang mutlak menguasai kolbu jadi kolbu itu dia begini terus bolak-balik itu di bahasa Arab kolbu maka dalam bahasa Arab kalau kita bolak-balik begini itu namanya taklib kolbu taklib kolaba yukallibu takliban dibolak-balik kolbu sesuatu yang bolak-balik sesuatu yang bolak-balik apa yang membuat dia tidak bolak-balik jika ada penahannya ini jika ada penahannya mungkinkah dia bolak-balik tidak ada jika ada penahannya penahannya cuma satu nama nama Allah itulah ala bidhikrillah ketuahilah hanya dengan memasukkan nama Allah kolbu menjadi tenang dan namai jadi jangan fokus pada tenang fokuslah pada nama fokuslah pada nama nama ini ada teknik membacanya ambillah ilmunya kepada mursid-mursidnya kemarin saya ketemu ada mursid samalia tadi pagi juga ada mursid idrisia salusinya silahkan temui mereka tapi kalau minta tangkin kepada saya ambilnya ke Jakarta kecuali ada isyarat para masyai baru saya talqid di luar rumah saya jadi ada adat-adat juga kita jadi hadiri majlis-majlis mereka insyaallah kolbu ini akan menjadi kenal kalau penut lapar yang dicari apa cari apakah setiap tempat makan kita datangi tidak kita cari resto yang enak maka cobalah lihat resto resto yang enak itu parkirnya penuh orang parkir bahkan ada orang yang berdiri antri menunggu giliran dia untuk masuk cuma urusan perut orang mau antri kapan bapak bapak ini tuan-tuan ini ibu-ibu ini mau antri untuk menyebut nama Allah dalam kolbu antri mengambil ilmu kolbu kepada ahlinya mesti diambil kepada ahlinya resto itu kalau yang bagus-bagus tidak terima go food dan great food kalau yang bintang-bintang tinggi itu kalau mau datang sendiri betul gak ada teman saya di Jakarta buka resto gak mau online dia bilang saya online itu Allah kita gagal juga luar biasa ada orang-orang begitu dan setiap hari orang yang datang tidak putus bahkan antri berdiri ingin merasakan makanan yang mereka buat barangkali itulah analog kias contoh daripada kalau kita sendak memanjakan perut lain dengan orang yang menjajarkan makanan yang di tepi jalan karena sudah banyak biasa betul kita sering lewat oh ini oh ini selalu biasa ilmu zikir bukan ilmu yang dijajakan makanya kami tidak boleh betalkin kecuali saya merasa itu sudah jadi rumah saya itu baru boleh saya betalkin itu rahasia guru kalau betalkin kan zikir dan bagi kami betalkin zikir itu bukan sunnah tapi wajib kenapa ayatnya jelas surat muhammad ayat sinal fa'alam annahu la ilaha illallah ayat ini jelas sekali mengatakan bahawa maka ketahuinlah bahwasannya tiada yang berhak disembah la ilaha illallah tiada yang benar-benar memwujud dengan dirinya kecuali Allah yang lain wujudkan dan diwujudkannya tiada yang berlaku di alam semesta kecuali yang dia lakukan maka kita duduk malam ini di masjid yang diberkaya Allah ini ini juga karena izin Allah subhanahu ta'ala bapak ibu yang melakukan Allah jadi kolbu ini dia tidak akan bisa senang kecuali diberikan makanannya kalau orang makasar makanannya pedas-pedas pakai lombok saya tahu lombok itu ada pulau ternyata lombok itu nama sesuatu yang pedas sabel coba orang makasar dikasih makanan Jogja sudah sugi geleng manis ya manis budek tidak cocok tidak banyak yang cocok kenapa dari kecil lidahnya sudah lain kolbu itu semuanya sama lain dengan lidah tapi bedanya kolbu itu otaknya yang lain ada yang senangnya kencang ada yang lembut silakan nanti bapak ibu cari guru mana yang cocok yang zikirnya keras atau zikirnya lembut yang zikirnya berteriak atau zikirnya dia itu tergantung selera apakah boleh saya yang suka pedas lalu mencacimaki orang yang suka makan manis tidak boleh apakah boleh saya suka manis lalu merendahkan orang yang suka pedas tidak boleh namun banyak ustaz ustaz kata orang sini dia merendahkan orang yang beda selera itu gagal faham saya khawatir jika dia baca kitab baca kitabnya kurang banyak jika dia baca kur'an kurang mentadaburi kur'an karena di kur'an itu ada ayat perintah zikir keras ada ayat perintah zikir lembut ada semua kalau sulit mencari carilah kitab al-azqar imam nawami sudah diterjemah kalau bahasa arabnya sudah lupa baca kitab al-azqar oh tapi kata si ustaz ustaz dari sini pak dari makasar imam nawawi itu sesat imam sesat kalau imam nawawi sesat ente apa kalau imam nawawi sesat kamu apa jika imam nawawi bid'ah dia mungkin dolalahnya kita sedih sekali jika ada orang-orang seperti itu apa kata imam nawawi menyimpulkan banyak ayat zikir itu ada yang lembut ada yang keras ada yang dengan isat ada yang dengan kolbu yang paling bagus digabung lisat iya tubuh iya kolgu pun juga itu imam nawawi tarikoh imam nawawi tapi imam bahawin tidak dia mengatakan mengikuti sebuah riwayat asar sohabat nabi dan tabi'in khair zikri makhavi sebaik-baik zikir yang lembut lain lagi dengan syekh saman syekh saman gabung mix untuk murid yang hatinya keras zikirnya mesti keras untuk murid yang hatinya sudah lembut zikirnya lembut tergantung selera jemaah yang memulakan Allah jadi kolbu mesti dikembalikan kepada asalnya apa asalnya kolbu menyebut nama Allah maka tadi al jismu fi'alullah al kalbu ismullah ya kolbu itu isimnya Allah nama Allah semakin banyak nama masuk dia semakin tenang semakin tenang semakin tenang ada satu riwayat bani israel di riwayat Allah imam bayhaki dan imam tir mizi hadisnya sahih bahwa nanti di hari kiabat ada seseorang yang tidak punya amal baik secara zahir ditimbang dicetak semua laporan amalnya sejauh mata memandang laporan amalnya maksiat 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 dosa 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 tapi dia tidak kafir dia hanya pendosa melihat hasil seperti itu ditimbanglah ditimbang semua dosanya dan amal baiknya amal baiknya nol langsung amal buruknya lebih berat maka malekat neraka rasung mengikat dia dengan belenggu belenggu naf ketika ditarik Allah berkalam bertitah ohai malekatku apakah kalian telah membedah isi dadanya lalu lalu para malekat mengatakan belum ya maka dibedahlah isi dadanya apa yang terjadi jantungnya menyebut nama Allah 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 coba dibaca Allah 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 coba alisan yang dikunci baca Allah saya baca dengan alisan bapak baca dengan khulmu Allah lidah dikunci Allah ya Allah ya Allah Allah ada merinding merindingnya kenapa dia merinding kayaknya di dalam tenang jika di dalam tenang yang di luar yang merinding yang di luar yang bergerak di dalamnya tenang itu kalau dikeraskan badan kita bisa begini berarti di dalam dia sedang sedang ingin menyatu dengan nama persatuan kolmu dengan nama bukanlah persatuan seperti air dengan gelas hanya Allah yang tahu jika nama masuk ke dalam kolbu dia bergetar sejenak setelah itu dia barulah dia tenang itu sebabnya dulu kami kalau zikir saya sebulan lebih umur 13 tahun Allah izinkan bertemu seorang mursyid ditalkinkan zikir Allah la ilaha illallah setiap kali di masjid anda baca orang la ilaha illallah saya langsung pingsan kata orang kamu gila tidak orang pingsan kenapa disebut gila kamu ingat orang tua tidak kamu ingat nenekmu ya saya lupa nenek saya mana hidup pertanyaan itu banyak tapi saya katakan tidak kalau buku tidak kuat menanggung beratnya lafaz Allah karena masih kecil umur 13 tahun alhamdulillah memori itu sampai hari ini tidak dapat saya lupakan nikmatnya bukan main itu lebih nikmat daripada malam pertamanya orang baru menikah wallahi ya kalau mengikuti rasa itu saya tidak mau menikah kalau mengikuti rasa itu tapi kalau otak jalan lagi nakal lagi tapi kalau mengikuti rasa kalau bu kita hanya ingin bersama dia makanya salah seorang mursid saya yang lain berkala kamu masih sekolah tidak ada subuh zikirnya jangan panjang-panjang nanti kamu kamu sekolah karena asik asik berzikir anak-anak kita ini ada mainan baru lato-lato punya dek punya lato-lato itu lato-lato kalau anak-anak lagi main di rumah minum ada handphone handphone pun tidak dilirik asik nanti ketemu temannya di luar lebih asik lagi anak-anak jika ketemu mainannya maka ditinggalkan mainan yang lain paham maksudnya mainan duniawi itu sampai di otak tapi kalau kolmu dapat mainan nama Allah dia akan tinggalkan yang lain itu sebabnya sahabat-sahabat nabi 10 hari terakhir ramadhan etikaf 10 hari terakhir etikaf doain saya lagi buat tempat etikaf di jakarta insyaallah tempat khawad tempat zikir 10 hari bulan rajab 10 hari bulan ramadhan 10 hari zul hijjah insyaallah mohon doanya biar nanti yang sudah tidak sempat lagi menyantri santren santren rohani disana 10 hari cukup pulang biar ada amalan pulang tidak hanya pulang ke rumah tapi pulang kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala pada subuh pada zikir istirahat sejenak nanti duhan yang haji baca kitab kita syarah kita tanda burqura nanti zikir lagi solat duhan pada zuhur zikir lagi lalu istirahat pada asar zikir lalu ngaji baca kitab begitu terus malam-malam dikurangi tidur paling cuma sejam dua jam paling lama tiga jam lalu berzikir disaat orang tidur kolpu diisi kenapa ada orang kaya ada orang tidak kaya karena orang kaya disaat dia mau tidur pun dia masih memikirkan gimana cara mau kaya lain dengan orang-orang yang tidak mau kaya dia hanya mau kaya dengan angan-angannya lalu mengatakan seandainya 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 lebih banyak mengatakan seandainya itu yang disebut oleh imam doa ta'illah angan-angan itu ciri-cirinya tidak ada actionnya tapi cita-cita pasti dimulai dengan aksi jadi kita mau jadi apa aksinya apa semoga malam ini adalah aksi pertama untuk ingin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala datangin guru-guru masyaikh masyaikh mursyid mursyid walaupun kata orang di alibidah usah khawatir yang ngomong di alibidah tidak punya sanat zikir sangat mursyid mursyid punya sanat zikir kepada Rasulullah s.a.w. ya mohon maaf habis makan ini lidah saya agak sedikit lengket-lengket tapi jadi bisa ngomong Alhamdulillah apabila kolbu sudah menemukan mainan yang sebenarnya maka semua mainan yang di luar akan dia sulap menjadi mainan kolbu nontonnya nonton yang menenangkan kolbu ceramah itu ada macam-macam jengisnya ada ceramah cari bagi orang suka gak ada berikutnya ada ceramah ngosipin orang sukanya cari-cari kesalahan orang itu hobi itu orang aslinya belum hijrah cuma jadi ustad akhirnya ceramahnya isinya membicarakan baik orang harusnya hijrah dulu kolbunya punya mursyid dulu supaya kolbunya yang tadinya gelap menjadi terang baru jadi penceramah supaya berceramah tidak hanya pakai ini tapi menyertakan kolbu dalam berceramah anak kecil walaupun akalnya belum sanggup tapi kolbunya bisa sanggup terima itu dalilnya saya sendiri buktinya dalil itu bisa berarti bukti kecil kita tidak sanggup berpikir keras seperti orang-orang tua tapi jika sudah berbicara ilmu kolbu zikrullah anak kecil sanggup mendengarnya walaupun tidak faham-faham secara akal secara ruh dia bisa merasakannya bapak ibu yang makan Allah terakhir yang mau saya sampaikan kolbu itu ada tiga jenis ada kolbu yang bayit mati ini kolbu tidak bisa diapa-apa diajak zikir tidak berkena dibiarkan zikir tetap mati itu kolbu yang nanti semoga kolbu kita tidak ada yang mati insyaAllah hadir disini berarti kolbunya tidak mati dan siapa yang mau mendengar kajian ini walaupun rekamannya insyaAllah tanda kolbunya tidak mati karena kita sedang bahas kolbu yang hidup tapi mungkin kolbu yang kedua kolbun marit sakim kolbu yang sakit makanan kolbu zikrullah makanan kolbu quran qurannya Allah kalamullah tapi tuan-tuan ini tidak mampu menikmati zikrullah kenapa tidak tahu cara menikmatinya ini lafaz nama Allah kan banyak ini sudah jadi hiasan luar kapan dia menjadi hiasan di dalam nyaman kah bata melihat ini nyaman ini bagus tapi lampunya mati bisa dinikmati tak bisa dinikmati maka lampunya itu itulah iman orang yang percaya maka bercahaya kalau punya tinggal diisi dihias nama-nama Allah satu nama cukup Allah su'okan terang akan indah hanya luar biasa Allah 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 nanti tinggal diganti Allah 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 Barulah benar kalam ulama kolbul mu'min baytullah kolbul mu'min arsyullah kolbunya orang beriman baytullah masjid masjid dibuat kaligrafi oleh karena itu imam bahau di al-naqshaban mengatakan apa aku mengukir kolbuku dengan nama Allah Allah memberikan cahaya indah nya bukan baik jangan-jangan kolbunya kosong ini kalau ada bangunan tidak diisi tidak ada yang masuk gimana siapa yang tinggal dalam ular jangan-jangan ada ular disini siapa yang tinggal binatang-binatang berbisa makanya ketika orang mendekat kepada rumah kita rumah tubuh ini orang-orang tersinggung dengan lisan kita orang-orang sakit hati kenapa karena tidak pernah dibersihkan dari ular dari kalajengki masuk ke dalam kenapa pintunya tidak pernah dibuka tidak ada angin yang masuk nama ibundanya buhajah Fatimah atirah atirah itu artinya bau harum surgawi bau harum surgawi dan atirah tul kulu hubun nabi s.a.w. pengharum kolbu kalau tadi kaligrafinya penerangnya pengharumnya adalah baginda rasulullah s.a.w. di bumi nabi muhammad s.a.w. jika jalan itu tempat yang beliau lewati harum sekian menit semua orang tahu sang baginda baru saja lewat sama jika kolbu ini sudah dilewati oleh nama sang baginda nabi muhammad s.a.w. itu kolbu akan harum jika dia berkala kalamnya harum jika dia berkata-kata katanya indah sudahkah kolbu ini harum dengan nama sayyidina muhammad s.a.w. sudah belajar sirwah nabi tapi suka menyalahkan orang suka merendahkan orang beda faham berarti nama rasulullah belum mertahta di dalam jika rumah tanda rumah orang islam biasanya walaupun ini tidak wajib ada kaligrafi Allah muhammad betul sahabat disini juga harus ada dua nama itu dua sifat nabi muhammad s.a.w. juga harus ada menyenangkan orang lain jangan nunggu disapa orang siapa orang dulu jangan nunggu kita tangan orang mengulurkan salam kita dulu yang salam adakah yang hadir ini lebih mulia dari rasulullah s.a.w. tidak ada rasulullah jika ada bertemu orang tangannya duluan tapi jamaahnya gak ganas jamaahnya teratur kapan mereka baru agak agak berebut kalau sudah lepas dari tengah nabi jadi nabi itu kalau berwudu ambil air seada seorang sahabat menuangkan di bawahnya ada ember ember kecil nabi selesai berwudu baru semuanya jadi mereka berebut di sisa itu bukan pada rasulullah beliau ketika salamat salamat teratur coba bersalaman kepada guru yang tertib sedapatnya jika tidak cukup memandangnya itu sudah cukup ya gak saya ulangi kolbu yang sakit ini biasanya diberi makannya dia tidak menikmati yang paling enak di makasar apa contoh makasar apa lagi konro apa itu daging ada tulang konro saya kira itu nama silat konro ternyata ada daging tulang itu kesukaan rasulullah iga tulang iga kalau bapak-bapak ini lagi sakit makan konro muntah gak muntah atau baut apa ini ya kenapa karena tubuh kita sedang sakit bukan konro yang dibuang apalagi contoh makasarnya yang dilempar siapa yang harus diobati tubuh itu dia jika nama Allah tidak nikmat masuk ke dalam kolbu berarti dia perlu diterapi bawa kepada ahlinya jangan zikir dibidahkan jangan selawat dibidahkan kalau ada orang nangis lagi selawat kita gak nangis seperti kolbu kita yang masalah jangan kemudian bilang kayaknya ini bidah ini jangan begitu bapak ibu yang sakit cirinya apa diberikan makanannya dia tidak menikmati makanan kolbu apa tadi zik rumwah dan yang ketiga kolbun sahih kolbun munawwar hati yang bercahaya hati yang sehat hati yang sehat hati yang dapat menikmati makanannya seperti orang sehat menikmati makanan yang dia suka tadi bersama keluarga saya mencoba contoh masakan contoh makasan tapi saya coba badan saya kurang fit akhirnya ini lidah saya rusak atau dia yang tidak enak ya kita lagi makan yang lain apalagi masalahnya tapi orang sakit bolehkah berhenti makan tidak boleh harus terus dikasih makan secukupnya tapi tidak boleh berlebihan ada resepnya benar tidak sama zikir walaupun belum nikmat kalau sudah ketemu mursyidnya gurunya amalkan saja zikirnya nanti lama-lama kolbunya akan sehat 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 hilanglah semua sakitnya insya Allah dan saya pastikan yang hadir malam ini kolbunya antara sehat dan sakit ada yang dekat kepada sehat ada yang dekat kepada sakit tapi tidak ada yang mati Alhamdulillah pesan saya cuma satu datangi ahli zikir minta ilmunya kepada beliau begitu kata Syekh Sulaiman Zuhdi Al-Makki ini ilmu ilmu dada ilmu kolbu maka beradaplah kepada ahlinya ambil ilmu dari yang punyanya mungkinkah ingin sate datang ke seafood saya ambil ada dibuatkan sate tapi tidak ni'mat datang ke ahli sate ingin belajar zikir jangan bertanya kepada ahli fikih nanti dibidahkan kecuali fikihnya dia mengganti tasawuf kalau tidak semua orang salah sama dia kecuali dia itu sayangnya ahli fikih padahal fikih hakiki yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sudah setahun sepuluh jadi ada tanya jawab dua boleh ya satu laki-laki satu perempuan alhamdulillah wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah ikhlas yang sangat luar biasa selama bismillah yang bisa berlaku yang dihidup alhamdulillah bisa berlaku langsung lapa-langsung dikandung sebuah beliau yang ingin saya tanyakan di kesehatan khususnya beliau yang dihidup saya subhan soal kesubahan jauh sekali ada beberapa di sana golongan yang katanya di sikir namun cara bersekirnya itu kadang melepas bayi suaju jokit-jokit dan abel yang sebagainya seperti itu apakah sikir seperti ini memang dibolehkan soal bagaimana karena kalau dikandungan suksikirnya itu biasanya lepas banget buat kopi dan sedikit seperti itu ada juga yang gue yang para oke baik langsung ya oh satu lagi perbuatan 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 oke yang keras saja pak siang lagi saya bisa manjur menang panjang panjang bisa dengar ya, bagaimana cara hati oke, baik oke, dua sahaja ya bersama bismillahirrahmanirrahim pertama untuk pertanyaan untuk Adinda ya, siapa namanya? ya, samsul dari sulbarnya sepesan untuk diri saya sendiri dan kita semua, berbanyak husnuzal ya, ini kaedah seorang muslim yang kamil muslim yang sempurna asas hidup dia dimulai dengan husnuzal berbaik samka yang kedua dalam surah al-isra disebutkan tidak mengikuti tidak membentari tidak menyalahkan tidak membenarkan tidak menerima tidak menolak sampai betul-betul mengerti ya kejadian kayak tadi mungkin namanya ratib saman ratib berdiri namanya ratib berdiri itu ada adabnya bukan ratibnya yang salah mungkin adab dia yang salah ya ratib saman itu ada tekniknya itu ada di kitab jangankan di Makassar saya ke bau-bau di Buton itu ada manuskrip di keratonnya Buton isinya sama dengan zikir orang Makassar sekitar usut Sultan Sheikh Muhammad Aidrus di bau-bau ternyata pernah hanya di sini lalu kemudian ke Aceh lalu ke Madinah karena dia dulu seorang kapitan zikirnya berdiri namanya ratib berdiri orang-orang yang berzikir baik berdiri nah itu dia saya gak melihat orang mengamalkan zikir berdiri kecuali hanya beberapa ahli zikir di Indonesia salah satunya pengamal zikir tarikat samania di Sulawesi di Sumatera sudah jarang karena di Sumatera sudah banyak wahabinya dibidahkan kita ini bukan wahabi jangan ikut menyalahkan kalau tidak sepakat cukup katakan itu bukan selera selera zikir ku tidak begitu cukup tidak ada masalah tidak ada masalah adinda siapa tadi? Samsul suka bola suka itu kalau nonton bola ya sepak apa kalau orang lama sebutnya sepak kaki sepak bola sepak bola sepak bola ya kalau bolanya mau gol pasti kakinya naik terus berdiri ya tuh boleh bid'an kalau ada kopi kopi hanya copot itu ide orang zikir bolanya adalah kalimatullah sedang sedang hendak pukulkan masuk kepada gawang kolbunya makanya berdiri Allahu akbar itu rahasianya kenapa ada orang-orang yang berzikir suaranya meninggi karena itu lafaz sedang digolkan terus Allah Allah kecepatan disini lain dengan yang di mulut yang di mata apabila kita faham ilmu ini maka saya tidak menyalahkan mereka walaupun saya tidak melakukan itu ya tapi saya tidak menyalahkan kenapa ada kitabnya ada ilmunya dulu diambil zikirnya di Madinah al-Munawar sampai hari ini karena di Madinah zikir ini dibidahkan oleh ulama-ulama resmi nah ini ada ulama resmi yang tidak resmi maka zikir ini berpindah ke Mesir berpindah ke Suria ke Libanon ke Bahdan berpindah ke Marokul sampai hari ini masih ada di Torikot Shaziliya Khaluatiyah Sabaniya di Sudan itu masih banyak orang zikir ratif berdiri itu tidak masalah boleh ya boleh itu dari alladhi na yazkurun Allah kiyamu wa ku'udaw wa'ala judubin cukup Adinda ya Adinda Shamsul oke tadi ada ibu yang di belakang ibu asli mana Makassar Maros oh Maros itu kampungnya Tarekat Samania itu Samania Khulwatiyah macam-macam lah ya bagaimana cara kolmu merindukan Allah atau Rasulullah kolmu ini tidak mampu merindukan Allah kecuali melalui Rasulullah tapi adakah kita yang bertemu Rasulullah kan belum maka kita kita mesti merindukan orang yang bertemu Rasulullah s.w.t atau orang yang bertemu dengan muridnya dia atau muridnya 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 bersambunglah kepada mursib itulah hari ini oleh karenanya Rasulullah memberikan s.w.t apa penghubung batin yang disebut rukyah mananiyah mimpi bertemu itu mahal sekali hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya tidak diberikan kepada orang yang kolbunya berisikan kebencian kebencian kita ini semua pendosa tapi jangan pembenci semua ini punya maksiat dalam dur kita gak ada yang mata bermaksiat telinga maksiat lisan maksiat kolbuh maksiat semua ada maksiatnya kaki tangan kemaluan semua kita ada maksiatnya apa yang tidak perlu yang tidak boleh ada jangan ada kebencian inilah pesan bismillahirrahmanirrahim itulah sirnya Rasulullah apa sirnya Rasulullah rahmatan lil'alami itu sirnya Rasulullah s.w.t maka siapa saja yang ada sir ini dalam kolbunya dia akan mampu merindungkan Rasulullah s.w.t rahmat bagi semua ini baru satu taurikot sudah benci taurikot lain baru satu manhad sudah benci manhad yang lain baru satu mazhab sudah merendahkan mazhab yang lain baru satu guru merendahkan guru yang lain bagaimana akan dapat sirnya Rasulullah s.w.t gak mungkin dapat jadi mulai ambil sir ini sir rahmatan lil'alami siapa mulai menyayangi pohon disayang kucing disayang jangan ditendam kucingnya apalagi disiram pakai air panas ya tidak baik semut pun mulai disayang kecuali yang mengganggu baru boleh dibunuh jangankan itu kata Rasulullah s.w.t Rasulullah pun penyayang kepada binatang yang kita sebut najis anjing apa kata beliau seandainya si anjing itu bukanlah umat diantara umat-umat makhluk Allah aku akan perintahkan kalian untuk membunuhnya tapi karena dia bagian dari umat dan Rasul dari semua umat manusia umat alam semesta hewan kata tumbuhan kata rasul maka kita menyayangi semua itu sebabnya pohon ketumbu Nabi dia menunduk hewan ontah ketumbu Nabi ontah nya sujud itu bisa bayangkan Nabi dikenal oleh seluruh makhluk apa kata beliau tidak ada makhluk di langit atau di bumi kecuali mengenal aku bahwa aku adalah Rasulullah s.a.w. semua kecuali dua golongan asil jin wal ins jin dan manusia yang durhaka semua merindukan Rasulullah s.a.w. kecuali yang durhaka mundurhakai sifat Rasulullah s.a.w. maka ciri-ciri kita beragama ini tambah baik bukan sahajud yang bertambah istiqomah iya bertambah itu lain cerita ciri-ciri orang itu beragama yang tambah baik dia tambah menjiwai bismillahirrahmanirrahim dia tambah penyayang kepada siapapun pasti merindukan Rasulullah s.a.w. pasti bertemu beliau sebelum meninggal walaupun sesaat jaminannya sudah ada karena disitu ada nama beliau wabil mu'minina ra'uf rahim itulah kurja'akum ujungnya wabil mu'minina dan dia terhadap orang beriman ra'uf rahim jadi tidak usah sulit-sulit mulai salawat pelajari hidupnya sehari-hari tiru akhlaknya bukan model bajunya semua model baju yang saya lihat hari ini tidak ada mirip nabi s.a.w. ini baju ada kerahnya itu tidak ada kerahnya itu mirip cina ini mirip apa nih saya mirip apa lagi ini ini juga baju alam baru gamis ini bukan baju Rasulullah tapi sudah Rasulullah dalam baju apa menutup aurat modelnya boleh pilih mau model abad berapa boleh jilbab perempuan terserah mau pakai cadar tidak pakai cadar mau jilbab berwarna tidak berwarna itu model sunnah nabi ajaran nabinya apa menutup aurat tapi bolehkah paksa orang menutup aurat tidak boleh juga maka nabi s.a.w. baru mengajarkan untuk aurat setelah di Madinah tahun kesekian sudah belakangan tidak ada paksaan kenapa karena agama ini dibangun dengan dua nama Rahman Rahim maka bapak ibu yang makan Allah saudara saudariku mari hidupkan nama Allah ambil dua nama ini Rahman Rahim insyaAllah hidup bahagia tidak ada benci pasti bahagia mau bahagia coba buang kebencian di kolbu itu buang ya mau buang mau malam ini dibuang ok coba ikutin saya baca syahadat asyadu an la ilaha illallah asyadu an la ilaha illallah pulangin tiga kali asyadu an la ilaha illallah asyadu an la illallah asyadu asyadu anna muhammad rasulullah asyadu anna lalu anna lagi wa asyadu anna muhammad lalu asyadu anna muhammad lalu lalu Ayo, pegang dananya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama engkau, Ya Allah. Yang maha pengasih. Yang maha penyayang. Limpahkan, Ya Allah. Kasih sayangmu, Ya Allah. Kedalam diriku, Ya Allah. Kedalam pikiranku, Ya Allah. Dadaku, Ya Allah. Pandanganku, Ya Allah. Pendengaranku, Ya Allah. Pendengaranku, Ya Allah. Juga lisanku, Ya Allah. Juga lisanku, Ya Allah. Coba bayangkan orang yang paling kita enggak suka. Satu, muncul wajahnya. Dua, cukup tiga. Lalu, yang keempatnya, simpan saja namanya. Bayangkan wajah mereka. Katakan, Ya Allah. Ikuti, Ya Allah. Ya Allah. Hati kami masih membenci orang-orang ini, Ya Allah. Hati kami masih membenci orang-orang ini. Masih dendam, Ya Allah. Masih sakit hati, Ya Allah. Ya Allah. Dengan rahmat rahimu, Ya Allah. Dengan rahmat rahimu, Ya Allah. Kasih sayangu, Ya Allah. Hapuslah, Ya Allah. Hapuslah, Ya Allah. Rasa benci ini ya Allah Rasa benci ini ya Allah Kepada Sebutkan nama orangnya Hapus wajah dia Satu Kepada yang kedua Yang ketiga lalu semuanya Baca Bismillahirrahmanirrahim Lagi Tiga kali Bismillahirrahmanirrahim 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 Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Bihakil Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Tapi kalau namanya belum masuk Berarti akalnya mesti main Insya Allah sudah hilang Setiap hari sebelum tidur seperti itu Sebelum tidur baca syahadah Pegang dadanya Sebelum baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Itu yang membuat sengsara Pernah patah hati Sakit hati Marah tidur Bangun tidur Lalah Capek Maka cara Supaya kita bahagia Buang semua kebencian Kita tidak membenci Kecuali yang dibenci Allah Maka kita Tidak perlu menci Cukup Allah Yang membenci dia Sudah mau jam 10 Itu oleh-oleh Torikot Naumiyah Torikot sebelum tidur Diamalkan hanya sebelum Cukup sebelum tidur Syahadah Baca Bismillah Tiga kali Bayangkan orang yang kita benci Hapus Maka saya tidak pendendam Insya Allah Langsung Saya dilet Yang menilet Allah juga Yang menghapus Allah juga Saya izinkan Mengabalkan semuanya Silahkan diabalkan Ya Sebagai penutup Nabi SAW mengatakan Apa kata beliau La yamutanda'hanukun Illa wa huwa yuhsina zanna billah Jangan kamu mati Kita tidak tahu kapan mati Tidur itu saudara mati Mungkin tidur Manti dalam tidur Mungkin juga tidak Maka Sebelum kita tidur Baik-baikkan kolbu Ya Apalagi Ada masalah Dengan orang tua Dan saudara Tetangga Cepat selesaikan hari ini juga Malam ini juga Kalau bisa Minimal dihati Besok kita datangi Kalau umur Kepanjang Tanpa Allah Semakan Jangan ada lagi Yang masih benci Dengan saudaranya Ya Kesel Lama orang tuanya Nauzubillah Minta Barangkali itu Semoga Allah Ridhoi Yang membangun Masjid ini Allah berkahi Siapapun Yang berwakaf Ke masjid ini Yang jadi Ta'mir di masjid ini Yang jadi Muazzinnya Imamnya Jamaahnya Semuanya Allah berkahi Amin Boleh salaman Tapi jangan ganas-ganas Ya Sedapatnya saja Tidak dapat Cukup tangannya Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh